Bina-bina yang terkena dia lewat kelas Kemudian itu tonton tergantung dari BDOT Kembali lagi sebetulnya Anak itu kalau dilihat nih Ada fase dia tonton-tonton pada sesuatu Bukan hanya BDOT Kadang-kadang boneka yang berjelen Atau selimut yang udah bau Banyak beli besetnya Banyak beli besetnya Bawa omos ngamani Kenapa? Karena itu sebetulnya dia lagi mencari kenyamanan Dia mencari security dari mana Ya dari benda-benda yang paling dia kenal baik Seperti BDOT Pembelian seperti benda-benda yang menurut kita sih, apa sih ini ya, gitu kan, pustang dan gombel. Tapi menurut anak itu penting banget untuk rasa security-nya dia. Maka untuk mengurangi atau memisahkan, jangan langsung dipisahkan, tapi mungkin bisa diganti dengan yang lainnya. Contohnya, nggak bisa pakai dot, tapi misalnya pakai gelas, gelasnya khusus deh. Gambarnya, karakter suka ada dia, kamu suka apa sih sekarang? Kalau misalnya nanti suka di telpon ini, gelasnya di telponnya diganti untuk ya, kenapa kamu nggak mau pakai dot? Karena untuk ini, misalnya untuk anak-anak yang lebih usil dari kamu. Nanti kalau kamu cekanmu pakai dot terluas, misalnya gigi besar-besar dijelaskan alasannya. Lagi-lagi tentu nggak bisa ini satu-satunya tutup waktu, jadi harus tahu diri lagi. Tapi dalam rekomendasi tersebut, WHO juga bilang kalau rekomendasi tentang garam ini masih perlu bikin jauh pulang. Kalau ada penelitian selanjutnya, yang ternyata bisa membuktikan lain. Kemudian ada penelitian lagi nih, yang mengatakan bahwa ternyata anak berusia atau bayi berusia 4 bulan, itu sudah punya pastensi rasa. Jadi untuk makan di usia 6 bulan, tentu kita harus menambah rasa-rasanya. Ada di sini sepatu bahan makanan tertentu yang memang sudah berasal. Sehingga anak oke-oke aja makan tanpa gula garam. Nggak masalah sebetulnya, nggak harus gitu sih gula dan beram. Tapi ada juga nih, anak yang nggak mau makan sama sekali, akhirnya karena rasanya nggak ada. Ayo begitu lambar, lambar. Kemudian orang tuanya kebingungan, dong, ini kenapa ya anak saya nggak mau makan? Coba sih bu tambahkan garam. Memangnya nggak apa-apa dong? Sebetulnya nggak apa-apa. Karena itu tadi, garam, gula boleh ditambahkan untuk menambah perkembangan rasa anak. Asal diberikan dalam rumah yang terbatas. Nah, emang kita kalau masak masih berasal garam sekitar banyak sih? Kan aslinya tentu hanya terbatas gitu. Sebenarnya. Dengarkah imparasi insan terus mengandung pengawat, MSG, perasa yang berbahaya dan apa-apa ya? Semua produk makanan dari rumah bayi yang berada di Indonesia ataupun di negara-negara lainnya itu harus mengandungi kodex alimentarius dari WHO. Kodex alimentarius dari WHO ini adalah aturan yang mengatur produk makanan dari rumah bayi yang baru di seluruh bulan. Jika makanan atau minuman bayi tersebut sudah diakses oleh BPOM, pasti sudah mengacu pada kodex alimentarius. Nah, aturan kodex alimentarius dari WHO ini tidak boleh mengandung MSG. Tidak boleh mengandung kejadian lain yang membahayakan anak. Jadi sebetulnya aman-aman aja kok. Tapi memang ada plus minusnya. Atau minusnya misalnya ya minusnya dulu nih. Kalau makanan yang instan, artinya mungkin lebih mahal. Kemudian yang kedua, kelasannya gitu aja ya. Kemudian yang ketiga, teksturnya juga akhirnya gitu-gitu aja. Kemudian kalau plusnya, ya nanti adalah pertama praktis. Yang kedua, gak usah mikir. Aduh, mau masak misalnya seluruh sok. Kira-kira jangkisinya wartong berapa banyak ya. Harusnya si wartong berapa banyak ya. Itu gak usah mikir, akhirnya jadi praktis. Menurut saya, gak usah dibuat susah deh. Bisa kok di-combine. Kalau misalnya ngepas lagi masak, disilakan masak. Kalau misalnya mau dikombinasi dengan makanan di universitas, silah. PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 Terima kasih.